Tidak terasa sejarah gereja sudah mencapai 2000 tahun lamanya. Dimulai dari sekumpulan orang Yahudi yang percaya jika Yesus adalah Mesias, kemudian sekarang berkembang menjadi 40.000 cabang denominasi gereja dengan jumlah umat lebih dari 1 miliar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yuk kita bahas bersama timeline atau garis waktu berjalan gereja dari abad pertama sampai milenium ketiga ini. 19 tahun setelah wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus, umat Kristen mulai memisahkan diri dari agama Yahudi. Hal ini tercatat dalam Alkitab yaitu pada kisah para rasul bab 15 ayat 1 sampai 29. Di perikop tersebut dikisahkan terjadinya konsili gereja yang pertama yaitu konsili Yerusalem yang mendiskusikan peran Taurat bagi umat Kristen non-Yahudi. Sejak saat itu, umat Kristen mulai berbeda arah dengan umat Yahudi dan pengajaran agama Kristen menjadi lebih mudah diterima bangsa bukan Yahudi seperti orang Yunani dan Asia. Kemudian para rasul mulai menyebar ke seluruh dunia Petrus ke Roma, Yohanes ke Ephesus, Andreas ke Sitia, Filipus ke Virgia, Bartolomeus ke Armenia, Thomas ke India, Mateus ke Mesopotamia, Simon Orangselot ke Partia, Jakobus Buddha ke Arab, Tadeus ke Edesa, dan Matias ke Mesir. Sedangkan Paulus melakukan perjalanan ke Eropa. Hayo tebak, siapa dari 12 rasul yang belum disebutkan? Dan kira-kira kemana perginya? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Perkembangan umat Kristen yang cukup pesat ternyata menjadi ancaman bagi pemerintahan kekaisaran Romawi. Selama dua abad, setidaknya terdapat 10 peristiwa persekusi besar-besaran umat Kristen. Mulai dari Kaisar Nero yang menuduh umat Kristen membakar kota Roma, sampai Kaisar Diokletianus yang melakukan pembersihan besar-besaran, mengancurkan banyak gereja, dan membunuh banyak umat Kristen. Di tahun-tahun ini banyak sekali lahir martir-martir Kristen, seperti Santa Agnes dan Santo Sebastianus. Kemudian di periode ini pula muncullah aliran Gnostik, sebuah aliran yang mencampurkan asiran Kristen, mistis Yahudi, dan filsafat Yunani. Aliran ini dapat muncul karena Nah, satu, interpretasi kitab suci yang berbeda-beda, dan yang kedua, munculnya berbagai kitab-kitab yang katanya adalah ajaran para rasul, atau sekarang dikenal dengan kitab Apokrifa. Untuk melawan aliran tersebut, di zaman ini pula mulai dilakukan penetapan kanon perjanjian baru yang dilakukan oleh Uskub Lyons, yaitu Santo Iranius. Susunan kitab perjanjian baru yang disusun oleh Iranius ini hampir sama dengan yang kita pakai sekarang. Jadi, sebelum abad keempat, umat Kristen sebenarnya belum memiliki susunan kitab suci yang bagus seperti sekarang ini. Setelah Kaisar Diokletianus mundur, kemudian berkuasalah Kaisar Konstantinus Agung pada tahun 306-337 Masei, yang membawa babak baru ke kristenan. Dengan pengaruh Ibu Suri Helena, Kaisar Konstantinus Agung mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi kekaisaran Romawi melalui maklumat Milan. Namun, bersama dengan hal tersebut, Arius berhasil mempengaruhi keluarga Kaisar dengan ajaran-ajarannya yang menolak Yesus adalah Tuhan. Karena ajarannya yang meresahkan, maka diadakanlah Konsili Nikea yang pertama tahun 325 Masei untuk mengutuk Arianisme ini. Hasil lain dari Konsili ini adalah rumusan sehadat yang kemudian disebut sebagai sehadat Nikea Konstantinopel atau kita kenal dengan sehadat panjang. Meskipun pengaruh Arius sudah dijauhkan dari pusat kekaisaran, Arianisme masih bertahan cukup lama di daerah pinggiran kekaisaran Romawi sampai akhirnya nanti mempengaruhi ajaran agama Islam di abad ke-7. Apakah persetuan gereja berakhir di sini? Ternyata tidak. Bahkan di periode ini pula terjadi perpecahan gereja atau skisma yang pertama. Perpecahan ini terjadi seputar pemahaman tentang kodrat Yesus sebagai manusia dan ilahi. Nestorius, Patrick Konstantinopel sementara mengajarkan kodrat manusia dan ilahi Yesus itu terpisah total sehingga Maria tidak boleh disebut Bunda Allah tapi cukup Bunda Kristus atau Bunda Yesus sebagai manusia. Sedangkan gereja-gereja lain percaya jika kodrat manusia dan ilahi ini tidak menyatu. Untuk menyelesaikan masalah ini maka dilaksanakanlah konsili Efesus pada tahun 431 Masehi yang hasilnya mengutuk ajaran Nestorius. Nestorius kemudian mengungsi ke arah timur jauh dari kekaisan Romawi dan ajarannya akhirnya mempengaruhi umat Kristen Persia dan memahirkan gereja Assyria. Gereja ini pernah hadir loh di Indonesia. Setelah jatuhnya Roma ke tangan bangsa Visigot, kekuatan kekaisaran untuk menjaga persatuan gereja semakin melemah. Dimulai pada konsili Chalcedonia pada tahun 450 Masehi yang merupakan kelanjutan dari konsili Efesus untuk menegaskan kesatuan dua kodrat Yesus, terjadilah pertentangan antara kubu penganut Miafisid dan Diofisid. Penganut Miafisid percaya jika kodrat ilahi dan manusia Yesus menyatu tak terpisahkan. Sedangkan penganut Diofisid percaya jika kodrat ilahi dan manusia Yesus terpisah namun bersatu dalam satu pribadi. Pertentangan ini memisahkan kelompok Miafisid atau sekarang kita kenal dengan gereja Ortodok Oriental seperti gereja Koptik, gereja Armenia, dan gereja Suriah dengan gereja Diofisid atau gereja Katolik yang nantinya akan pecah lagi menjadi gereja Katolik Roma dan gereja Katolik Ortodoks. Bibit-bibit perpecahan antara kebatrikan Roma dengan kebatrikan Konstantinopel serta Yerusalem mulai muncul di konsili Konstantinopel tahun 680 Masehi yang saat itu mengecam ajaran Paus Honorius I tentang infabilitas Bapak Paus. Kemudian muncul juga beberapa gesekan-gesekan lainnya antara dua gereja ini sampai puncaknya pada tahun 1054 terjadilah skisma besar di mana Batrik Roma saat itu yaitu Paus Leo IX melalui Kardinal Humbertus meletakkan bula atau surat keputusan untuk mengekskomunikasi Batrik Konstantinopel yaitu Batrik Michel I Kero Larius di altar gereja Hagiosofia padahal saat itu sedang dilaksanakan Misa dan kemudian dibalas dengan anatema atau kutukan oleh Batrik Konstantinopel kepada Kardinal Humbertus lucunya sebenarnya hal ini semacam miskomunikasi bula ekskomunikasi ini kevalidannya itu sebenarnya dipertanyakan karena saat delegasi Roma dalam perjalanan ke Konstantinopel Paus Leo IX telah wafat yang mengakibatkan secara otomatis sebenarnya bula tersebut itu seharusnya tidak valid lagi atau tidak berlaku dan yang dianatema oleh Batrik Konstantinopel itu sebenarnya hanya Kardinal Humbertus yang bertindak kurang ajar namun dianggap sebagai anatema kepada Batrik Roma he he begitu ruwet ya ternyata nah mulai saat itu gereja Katolik Roma yang bertadisi Latin berpisah dengan gereja Katolik Ortodoks atau yang kita kenal dengan gereja Ortodoks Timur yang bertadisi Yunani-Bisantium setelah masa ini gereja-gereja di Timur relatif tenang dari gejolak teologis sedangkan di Barat malah bergejolak lebih hebat akibat reformasi protestan sebelum kita lanjut ke masa musulnya reformasi protestan jangan lupa untuk klik subscribe like, komen, dan share dan kalau ingin membantu pengembangan channel ini kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks sebelum Martin Luther menggelurakan reformasi gereja pada tahun 1415 Jan Hus seorang profesor Universitas Charles di Praha dieksekusi atas perintah konsili konstan mengapa? saat itu Jan Hus menyerukan reformasi moral gereja mengecam praktik penjualan surat indulgensi menolak Paus sebagai kepala gereja dan menolak adanya perang salib kematian Jan Hus tidak serta-merta mematikan benih-benih reformasi sampai sahabat kemudian pada tahun 1517 Martin Luther memakukan 95 dalir reformasinya di pintu gereja semua orang kudus Wittenberg beruntungnya Martin Luther saat itu Kaisar Charles kelima sedang disibukkan dengan serangan kesultanan Ottoman sehingga mau tidak mau beliau harus berkoalisi dengan para bangsawan yang mendukung Martin Luther mungkin nasib Martin Luther tidak akan berbeda jauh dengan Jan Hus jika Sultan Soleyman tidak mengepungwina pada tahun 1529 reformasi protestan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa dimana di Inggris juga terjadi perpisahan antara gereja katolik Roma dengan gereja Inggris akibat Raja Henry VIII yang doyang kawin dan juga Ulrich Wingley yang mencetuskan reformasi yang radikal di Swiss reformasi yang telah menyebar ke seluruh Eropa ternyata juga berdampak pada dinamika politik di sana para bangsawan yang ingin lepas dari pengaruh paus disemangati juga oleh motif keinginan untuk menguasai harta benda gereja mereka ini kemudian akan mendukung reformasi dengan demikian muncullah perang saudara dimana-mana seperti di Perancis akhirnya memunculkan revolusi Perancis dan melahirkan Republik Perancis kemudian ada juga perang 30 tahun antara bangsawan katolik dan protestan di Jerman begitu pula terjadi di Belanda Inggris serta Swiss kekacauan di Eropa ini memaksa sebagian penduduk bermigrasi keluar menuju dunia baru yang dikenal dengan benua Amerika ya reformasi gereja ternyata selain memunculkan gereja-gereja protestan ternyata nanti akan melahirkan sebuah negara baru yaitu Amerika Serikat gereja katekroma sendiri untuk membantung pengaruh protestan akhirnya melaksanakan reformasi katolik atau yang dikenal dengan sebutan gerakan kontra reformasi dan ternyata berhasil mencegah reformasi protestan di beberapa tempat seperti di Italia Spanyol dan Portugal setelah persetuan dengan kaum katolik sedikit meredah dan posisi kaum protestan lebih mapan malah memunculkan perbecahan teologi di antara kaum protestan itu sendiri dimana setiap reformator ternyata memiliki pemahaman sendiri terhadap ajaran-ajaran kitab suci dari yang awalnya terdapat empat jabang utama protestan yaitu gereja Anabaptis gereja Calvinis gereja Lutheran dan gereja Anglikan mereka kemudian mulai terpecah-pecah lagi dimana gereja Lutheran kemudian melahirkan kaum puritan dan gereja metodis gereja Lutheran melahirkan Arantietisme gereja Calvinis melahirkan gereja reformat Presbyterian dan Arminian semoga tidak salah ya nah antar gereja pun saling mempengaruhi dan membuahkan ileran baru seperti pertemuan gereja Anabaptis dengan puritan memunculkan gereja baptis dan gereja Presbyterian bertemu dengan gereja Anglikan melahirkan kongregasional pada periode ini dikenal dengan gerakan kebangunan rohani atau Great Aukening gerakan kebangunan rohani yang pertama terjadi di Eropa sekitar tahun 1740-an dan diikuti dengan gerakan kebangunan rohani yang kedua pada tahun 1790-an di Amerika mulai dari senilah terjadi ledakan jumlah denominasi gereja atau jumlah aliran gereja pada periode ini pula terjadi liberalisme teologi yang menguat sehingga muncul beberapa aliran baru terutama yang berkaitan dengan kedatangan kedua Yesus Kristus serta keinginan untuk kembali ke Alkitab semurni mungkin atau Revivalis Restorasi nah hal ini pula lah yang akan memunculkan kelompok-kelompok baru seperti Adventis Mormon dan Non-Denominasikal yang ironisnya sebenarnya ya tetap denominasikal gitu pada periode modern ini sebenarnya tidak banyak terjadi perubahan pada gereja ortodoks oriental dan gereja ortodoks timur sedangkan di gereja katolik Roma mulai menyerap modernitas yang akhirnya memuncak pada konsili fatikan kedua dan mengubah wajah gereja katolik seperti sekarang ini bagaimana dengan gereja protestan di tahun 1906 muncullah persiwa kebangkitan rohani Asusa Street yang sering disebut sebagai pentakosta yang kedua dimana nanti akan melahirkan gerakan pentakostal karismatik kita menangnya saat ini dengan gereja yang kata ibadah konvensional menekankan basa lidah dan karunia-karunia roh kudus serta mujijat-mujijat uniknya gerakan ini juga menyusut ke aliran gereja lainnya termasuk di gereja katolik Roma dan akhirnya melahirkan gerakan pembaruan karismatik katolik semangat ekumenis antar gereja itu menguat seperti pencabutan ekskomunikasi dan anatema antara gereja katolik Roma dengan gereja ortodoks timur kemudian permintaan maaf gereja katolik Roma terhadap gereja protestan dan gereja lainnya serta lahirnya organisasi world council of churches atau dewan gereja sedunia yang anggotanya itu meliputi banyak sekali gereja seperti gereja protestan ortodoks timur odolus oriental bahkan gereja non chalcedonia atau gereja nestorian satu-satunya gereja besar yang tidak bergabung dengan gerakan ini adalah gereja katolik Roma mengapa karena mereka percaya seharusnya gereja-gereja lain itu bersatu kembali dengan ibu gereja yang sejati yaitu gereja katolik oh iya setelah milenium ketiga ini beberapa gereja semakin liberal dari sisi pengajaran seperti penerimaan tabisan wanita dan pernikahan sesama jenis nah itu dia garis waktu perjalanan gereja selama dua milenium saya berusaha menyingkat sebanyak mungkin tapi ternyata kok tetap panjang ya menurut kalian apa yang membuat aliran gereja semakin bertambah banyak dan bagaimana kira-kira perkembangan kekristenan di masa depan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai mohon maaf jika ada yang kurang berkenang sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam selamat menikmati